Jadwal Persib VS Persita di Pekan 14 Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024. Head-to-head Persib Bandung VS Persita Tangerang, ini catatan pertemuan kedua tim. Kutus tren negatif, Persita tatap laga kontra Persib dengan PD. Jelang Persib Bandung VS Persita, Bojan Hodak ingin perpanjang tren positif. Jadwal Persib VS Persita di Pekan 14 Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024. Persib Bandung akan kembali melakoni laga kandang dengan menjamu Persita Tangerang pada Pekan 14 Liga 1 musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Pertandingan Persib VS Persita akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Kota Bandung pada Minggu 1 Oktober 2023 mendatang. Menghadapi Persita, Persib dalam kondisi cukup positif setelah melewati enam pertandingan terakhir tanpa kekalahan. Hasil teranyar, Persib menaklukkan Bayangkara FC dengan dramatis lewat gol Ciro Alvis di penghujung laga pada Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Persib berpeluang menembus empat besar, dengan syarat bisa mengalahkan Persita Tangerang dan di laga lainnya PSIS Semarang imbang atau kalah dari PSM Makassar. Lalu, Transmusantara FC yang tandang ke markas Barito Putera, juga bermain imbang atau menderita kekalahan. Laga Persib VS Persita di Stadion GBLA akan disiarkan langsung Indosiar pada Minggu Malam, tanggal 1 Oktober tahun 2023, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Head to Head Persib Bandung VS Persita Tangerang, ini catatan pertemuan kedua tim. Ini Head to Head Persib Bandung VS Persita Tangerang. Berdasarkan catatan laman Liga Indonesia baru dari 15 kali pertandingan, Maung menang 12 kali dan hanya 1 kalai mengalami kekalahan. Dalam lima laga terakhir pun, Persib Bandung berhasil memenangkan empat kali laga. Namun pada laga terakhir pada tanggal 9 April tahun 2023, Persib Bandung dikalahkan 0-4 di Indomilek Arena. Hasil tersebut bakal jadi pelecut para pemain Persib Bandung untuk membalaskan kekalahan yang menyakitkan. Sebelum laga tersebut, Persib Bandung memiliki bekal bagus setelah melalui enam pertandingan tanpa kekalahan. Terakhir, Persib Bandung berhasil menang atas Bayangkara FC. Hasil tersebut membuat Persib Bandung percaya diri menghadapi pertandingan selanjutnya. Kemenangan ini bagus buat semangat tim, kata pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak setelah pertandingan. Bojan Hodak pun berharap hasil positif tersebut bisa berlanjut pada laga berikutnya. Laga Persib Bandung vs Persita Tangerang bakal berlangsung ketat, mengingat kedua kesebelasan berada dalam performa terbaiknya. Persib Bandung sejauh ini belum mengalami kekalahan dalam enam laga yang telah dilewatinya. Begitu juga Persita Tangerang, meski tiga kali kalah dalam lima penampilannya, pada dua pertandingan menunjukkan tren positif. Pendekar Cisadane berhasil bermain imbang dengan Arema FC dan menang atas Dewa United 1-0. Persib Bandung membutuhkan kemenangan untuk memantapkan posisi di empat besar klasemen. Saat ini Persib baru menempati posisi kelima hingga pekan ke-13. Kutus tren negatif, Persita tatap laga kontra Persib dengan pede. Persita Tangerang akan menghadapi Persib Bandung dalam kondisi positif setelah mengakhiri rentetan hasil buruk. Kepercayaan diri skuad Persita pulih setelah mereka mengakhiri paceklik kemenangan dalam delapan pertandingan beruntun pada pekan 13 Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024. Pendekar Cisadane, julukan Persita, memutus tren buruk berkat kemenangan 1-0 atas Dewa United di Stadion Indomilic Arena, Tangerang. Sebelumnya Persita melalui delapan laga beruntun dengan hasil dua kali imbang dan enam kali kalah. Persita sendiri saat ini masih berada di papan bawah dengan menempati posisi 14, mengoleksi 14 poin, mencetak 11 gol dan kebobolan 15 gol. Kemenangan atas Dewa United tentunya membuat para pemain pendekar Cisadane lebih percaya diri menghadapi pertandingan selanjutnya lawan Persib. Laga Persib VS Persita di Stadion GBLA akan disiarkan langsung Indosiar pada Minggu Malam, tanggal 1 Oktober tahun 2023, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jelang Persib Bandung VS Persita, Bojan Hodak ingin perpanjang tren positif. Persib Bandung akan menghadapi Persita Tangerang di pekan ke-14 BRI Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024. Persib Bandung menyambut laga pekan ke-14 dengan motivasi bagus setelah berhasil menjaga tren positif di laga terakhir. Di pekan 13 yang berlangsung akhir pekan lalu Persib Bandung sukses meraih kemenangan saat bertandang ke markas Bayangkara Presisi Indonesia FC. Tim Besutan Bojan Hodak berhasil mengalahkan tim Tuan Rumah dengan skor tipis 2-1. Kemenangan tersebut sukses memperpanjang catatan tak terkalahkan milik Persib Bandung dalam 6 laga terakhir. Skuad berjuluk Maung Bandung itu sukses meraih 4 kemenangan dan 2 kali imbang. Tentu catatan yang sangat impresif, mengingat Persib Bandung sempat terseok-seok pada awal musim. Hasil dari kerja keras tersebut berbuah cukup manis bagi Persib Bandung. Persib Bandung saat ini sukses mendapatkan satu tempat di papan atas kelasemen sementara Liga 1 Indonesia tahun 2023 sampai tahun 2024. Tepatnya Persib Bandung menduduki urutan 5 dengan koleksi 21 poin. Kini Persib Bandung tengah bersiap untuk menatap laga selanjutnya, yakni di pekan 14. Hasil dari kerja keras tersebut berbuah cukup manis bagi Persib Bandung. Persib Bandung saat ini sukses mendapatkan satu tempat di papan atas kelasemen sementara Liga 1 Indonesia tahun 2023 sampai tahun 2024. Tepatnya Persib Bandung menduduki urutan 5 dengan koleksi 21 poin. Kini Persib Bandung tengah bersiap untuk menatap laga selanjutnya, yakni di pekan 14. Pada pekan 14, Persib Bandung akan melakoni laga kandang menjamu Persita Tanerang. Laga Persib Bandung vs Persita akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak menegaskan hasil positif pada laga kontra Bayangkara FC sangat bagus untuk semangat pemainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!